Nama saya William, saya berasal dari Bali, Indonesia dan saya bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk kesaksian kali ini satu hal yang menarik ketika saya mencari kebenaran tentang apakah Tuhan itu ada sungguh luar biasa apa yang saya temukan karena saya dibesarkan dari keluarga non-Kristen dan untuk percaya kepada Yesus, Yesus ada suatu hal yang tidak mudah karena dari kecil saya diajarkan sesuatu yang berbeda menyebah begitu banyak Tuhan, Dewa, Dewi, dan lain sebagainya tapi satu yang saya percaya ketika istri saya bersaksi sama saya selama 8,5 tahun yang mana saya tidak pernah mempercaya dan setiap kali saya melihat istri saya berdoa di dalam bahasa roh dan berbicara tentang roh kudus, satu pun tidak ada yang saya mengerti tapi suatu ketika saya diajak dalam sebuah pertemuan hari minggu saya datang ke dalam gereja dan seseorang bersaksi kembali dan mengajak saya untuk mengambil langkah, langkah iman untuk saya dibaptis waktu itu dan melakukan apa yang firman katakan bahwa saya harus dilahirkan dari air dan roh untuk masuk dalam kerajaan Allah dan saya putuskan waktu itu untuk melakukannya dan ada satu beban yang luar biasa terangkat dari pundak saya dan semua pertanyaan mengenai Tuhan seakan-akan semuanya hilang dan ada satu yang ringan dan damai datang dalam hati dan pikiran saya saya berdoa untuk meminta roh kudus saat itu tetapi tidak mendapatkannya dan keesokan harinya di kamar saya sendiri saya berdoa kepada Tuhan Tuhan yang saya sebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus kemudian suatu hal terjadi yaitu saya menerima sebuah bahasa yang tidak bisa dijelaskan suatu bahasa yang luar biasa yang memberikan rasa damai berasal dari dalam dan lidah saya bergerak dan bicara dalam sebuah bahasa asing atau disebut bahasa roh dalam firman dan itulah yang saya terima sebagai bukti waktu saya menerima roh kudusnya dan satu yang menarik sejak saat itu saya tidak pernah menoleh ke belakang dan saya pulang ke Indonesia ke Bali tepatnya untuk liburan tetapi lihatlah Tuhan punya rencana berbeda dan saya akhirnya memutuskan untuk bersaksi kepada keluarga kepada teman-teman saya di Bali dan Tuhan juga memberikan hal yang sama itu roh yang sama yaitu roh kudus yang saya terima dan saya melihat bagaimana hidup-hidup orang dirubahkan dan banyak kehidupan yang dari hal-hal yang tidak baik ketika mereka menerima roh kudus mengenal tentang Tuhan dan mereka menemukan kebenaran banyak perubahan dan hidup mereka pun penuh dengan perubahan yang Tuhan berikan sebagaimana dia berikan kepada saya satu yang pasti siapapun yang mendengarkan kesaksian ini kalau Anda mau mencari kebenaran mau mencari tahu tentang Tuhan sungguh Anda bisa buktikan sendiri bahkan Anda bisa berdoa di kamar Anda sendiri dan membaca sebuah firman di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab bagaimana di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5 kisah parasul 2 ayat 38 kisah parasul 2 kisah parasul 10 kisah parasul 15 berbicara tentang hal-hal yang Tuhan berikan ketika kamu menerima roh kudusnya kuasanya maka dia memberikan kamu sebuah tanda sebuah bahasa yang kamu tidak mengerti tetapi kuasa ini diberikan dari surga hanya buat Anda Allah Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati